Kristus engkau yang kumuliakan, kuceritakan dalam setiap karya tanganku Oke, hello great one and great two. How are you today? I hope you are doing great today ya. Semua baik-baik saja dan semua sehat-sehat. Let me introduce myself. My name is Mr. Jovi. I'm a music teacher. Before we start this chapel, okay, student, please prepare your Bible and sit nicely and participate actively. Praise God with sing a song and hear the word of God. Okay, let me lead in prayer. Let's do prayer. Heavenly Father, thank you for today. Thank you for this morning and thank you for your love and your mercy. Thank you for the beautiful morning that we can wake up with a healthy body. Please Lord, bless us and bless the connection so we can do this chapel nicely. In the name of Jesus we pray. Amen. Okay, are you ready? Please stand up. Okay, Mr. Tidak bisa stand up. Please stand up and we want to sing Yesus Besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 laut yang dalam. Ku dayung, 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Disuka kau ada. Di dukaku kau ada. Karena kau Yesusku. One more time. Ku daki, 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 gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Disuka kau ada. Di dukaku kau ada. Karena engkau Yesusku. Di atas dan di atas dan di atas. Kami bersyukur hari ini. Karena itu berbahagia. Karena itu berbahagia. Kami bersyukur. Okay. Kami juga bisa menunjukkan berbahagia. with gift offering money before we start listen the word of God today let us see baca kitab suci doa tiap hari baca kitab suci doa tiap hari doa tiap hari doa tiap hari baca kitab suci doa tiap hari kalau mau baca kitab suci doa tiap hari Doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, gloria, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, gloria, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai grade 1 and 2, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Miss Alva harap kalian siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Apakah kalian sudah menyiapkan alkitab kalian? Kalau sudah, sekarang kita akan menyiapkan hati kita. Kita mau berdoa, minta tuntunan roh kudus agar kita mampu mengerti dan memahami firman Tuhan hari ini. Yuk kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh kembali berkumpul. Kami telah menaikkan pujian kami, nyanyian kami. Kami bersyukur untuk kesehatan kami Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, tuntun kami, agar kami mampu mengerti dan memahami firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak. Hari ini firman Tuhan kita adalah tentang dekat pada Allah supaya dapat menceritakan pekerjaannya. Sekali lagi ya, apa firman Tuhan kita hari ini? Temanya adalah dekat pada Allah supaya dapat menceritakan pekerjaannya. Oke, apakah kalian siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk kita buka ayatnya di kitab Masmur 73 ayat 28. Oke, anak-anak bisa buka kitabnya di Masmur 73 ayat 28. Kalau sudah Miss Alva juga akan bacakan. Anak-anak bisa baca juga di rumah ya. Tetapi aku, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Miss Alva ulang sekali lagi. Tetapi aku, aku suka dekat pada Allah. Suka dekat kepada siapa? Kepada Allah supaya dapat menceritakan pekerjaannya. Ya, hari ini kita mau belajar. Kalau kita dekat kepada Allah, kita akan mampu menceritakan pekerjaannya melalui hidup kita. Contohnya seperti apa ya? Sebelum itu kita lihat dulu Masmur 73 itu tentang apa sih? Nah, Masmur 73 ditulis oleh Pemasmur Asaf. Pemasmur siapa namanya? Pemasmur Asaf ya. Jadi di awal-awal Pemasmur Asaf sedang mempertanyakan. Kenapa ya orang-orang yang menyakiti hati Tuhan, orang-orang yang membuat hati Tuhan sedih justru tidak pernah kesusahan, tidak pernah kesulitan. Kita lihat ayatnya di ayat 3 dan 4. sebab aku cemburu kepada pembuah-pembuah kalau aku melihat kemujuran orang Fasik. Ternyata dia cemburu dengan orang-orang yang suka berbohong. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka sehat, mereka gemuk, mereka tidak pernah mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Nah, itu yang Pemasmur Asaf tanyakan. Dia mencoba berpikir kenapa hal itu terjadi ya. Lalu dia juga sampaikan ya. Sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Ya, Pemasmur Asaf mempertanyakan kenapa mereka hidupnya senang-senang, mereka hidupnya tidak menyenangkan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan, tapi tidak pernah kena kesulitan. Tapi justru kami yang setia memberitakan tentang Tuhan, yang taat menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan, Pemasmur Asaf kembali ingat. Bukan tentang kesenangan yang ada di dunia. Bukan tentang hal-hal mewah yang ada di dunia. Tapi yang paling terpenting adalah ketika aku dekat pada Allah, supaya hidupku menceritakan tentang pekerjaannya. Nah, apakah kalian ingat cerita tentang Rasul Kapus? Terima kasih telah menonton! Waktu Rasul Kapus di penjara, apakah dia berbuat salah? Tidak! Apakah dia berbuat jahat? Tidak! Ya, dia memberitakan tentang firman Tuhan. Walaupun dia harus di penjara, dia kesakitan, mungkin dia sedih, ya tapi dia suka dekat kepada Allah. Yang paling terpenting aku dekat dengan Allahku yang menjadi penolongku, supaya aku dapat menceritakan pekerjaannya. Nah, anak-anak di rumah juga bisa menjadi pembawa berita tentang kebaikan Tuhan, tentang pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Contohnya seperti apa ya? Nah, anak-anak bisa dengan teman-teman saling sharing kebaikan Tuhan. Contohnya pagi ini, kita bisa bangun dengan kesehatan yang baik. Kita bisa bilang bahwa Tuhan Yesus begitu baik, karena aku bisa bangun dan aku bisa join bersama dengan teman-teman untuk sekolah. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan untuk terus dekat kepada Allah, supaya dapat menceritakan pekerjaannya. Yang pertama, kita bisa rajin berdoa. Siapa di sini yang rajin berdoa? Miss Alfa harap semuanya ya rajin berdoa, karena berdoa adalah cara kita untuk dekat kepada Allah. Yang kedua, percaya akan janji Tuhan. Percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, karena dia tahu yang terbaik untuk kita. Oke, sekarang anak-anak boleh tutup Alkitabnya. Kita mau berdoa, supaya kita mampu untuk terus percaya akan rancangan Tuhan, dan kita mau terus dekat kepada Allah. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar melalui firman Tuhan hari ini, kami boleh terus diingatkan untuk setia dan taat kepada Tuhan. Sekarang, kami akan melanjutkan pelajaran kami. Tuhan berkati agar kami terus bersuka cita, dan terus bersyukur untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi.